balik lagi di review rilisan fisik by dailygeeks bukan yang pertama dan bukan salah satunya nah yoi dan sekarang kita lagi di tempat baru yoi ini dimana sih ini tempat baru di the hallway kosambi tapi ini salah satu tokonya punya temen gua namanya apa? namanya Hobbs jadi ini semacam, semacam apa sih ini semacam ekosistem baru ya iya tempat ekosistem baru ini salah satu tokonya ya kalian juga bisa lihat kegiatan-kegiatan mereka di youtube-nya mereka di bawah ada hallway journey sama instagramnya ada hallway kosambi hallway kosambi dan main-main kesini ya main-main kesini ada banyak yang baru hari ini kita mau ini apa sih? hari ini karena kita ga terlalu ngikutin yang baru-baru ya jadi kita daripada acara ini berhenti jadi kita coba buka lagi koleksi-koleksi kita apa yang bisa kita review ya jadi gua bakal, jadi mungkin episode beberapa episode kedepan mungkin adalah episode-episode yang album-album yang ada di lemari kita aja gitu iya 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 jadi ga akan ada yang baru kayaknya iya 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 yang kita nostalgic lah ya nostalgi ya tapi ga nostalgia banget-banget amat ga terlalu ga ga kus-plus ga gitu iya 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 udah hari ini kita bakal ngebahas tentang ini ya ini album karena Hario dulu udah pernah bikin episode khusus tentang 5 vinyl favoritnya dan hari ini gua bakal ngasih tau album favorit gua sepanjang masa nih anjir kokil bukan dong gini dia rukman hari pertua by 3 pagi 3 pagi ini album debut pertama mereka dan saya kira akan menjadi yang terakhir mungkin ya ga tau ya karena mereka terakhirnya cuma ngeluarin single-single aja mengingat ini kayak mengerjain aja kan mereka lama banget iya bener dan ini tuh dua ribu tiga belas ya ga tau nanti kita liat aja ayo kita buka kalian album ini adalah sempet jadi album terbaik ketiga versi Rolling Stone tahun itu dan ini album keren banget sumpah ini album keren banget dan kalian akan susah mendapatkan album ini lagi jadi kalo kalian nemu di online shop yang jual dengan harga normal atau masih ada yang jual aja kalian mention ke kita ya Deluxe Media nah ini gua bawa versi dari ini punya temen dia belinya 150 ribu udah di luar harga normal iya iya terus ini udah 150 ribu? itu juga bekas dia belinya oh iya ini udah kebuka ya? udah buka nah karena punya saya adalah jadi ini nah jadi jangan pernah meminjamkan siri favorit kalian ke temen kalian karena jadi waktu itu temen saya pinjam nih terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia ngomong ayo bantuin kontrakan orang ke banjiran nah kontrakan ke banjiran kan terus tiba-tiba pas lagi nge-bers-bersin kontrakannya eh si diurang mana? ah si di mana ya? terus lewat gitu mengalir gitu terus kayak jadi penyek gitu ini udah rusak terus lu gimana? lu jemur waktu itu? iya di ini di apa? di dryer tapi masih bisa terselamatkan? tapi masih bisa diputer ternyata cuma udah jelek aja ya kertasnya kita liat yang bagusnya ya ini versi yang bagusnya jadi ini karton ya apa sih? enggak di dia kayak kertas linen gitu lah kayak gitu lah ini album keren banget sumpah kalian harus liat cewek kita buka nah ini jadi jadi ininya bolong ya nah itu tuh di dalamnya ini tuh foto foto apa sih? kamera ya foto dibutuhnya ini kayak gitu ya apa sih kalau dicatat ya? ah ini polaroid ya ala polaroid disini ada teman rumah Rukmana Riperto Rukmana Riperto terus nah ini jadi kayak dibikinnya kayak album yang udah tua banget gitu desainnya oh iya jadi kayak udah pudar-pudar gitu ya nah ini bener nih bukan kena air tapi emang benernya terus disini ada nomernya 294 dari 659 oh 659 kenapa mereka bikin cuma 659 ya aneh gitu ya 659 gitu ya terus disini ada thanks2 yang ada bekas corcotannya juga jadi dibikinnya seolah-olah se iya dibikinnya ini tuh ada capnya nih iya cap 3 pagi dan ini foto mereka nah ini juga ini kayak ada darah gitu ceritanya kayak keliatan palsu sih kalau kayak gini ini para personilnya ada tusan tangannya ini mas Sigit ya Sigit Agung Pramudisiya sebagai vokalis dan gitaris Prima Dian Fabrianto gitaris juga gitaris semua sih pada dasarnya dan Eko Sakti Tavianto sebagai gitaris sih siapa lagi? ini ada kayak oh ini tapi ini kayak ditempel ini sengaja gini ya? emang kayak gini? emang ditempel jadi nanti apa itu? kita bacainin nggak? iya eksekutif produsernya adalah Candria Kananta lalu terus produsernya adalah Firza Ahmad Paloh ini oh Paloh ya? adek Paloh kok produsernya Agi Narottama terus jadi 3 pagi ini ah masa ada yang belum tau nggak sih? jadi kalau kalian belum tau itu jadi 3 gitar akustik di ringnya oleh string string terus ada piano ya kadang-kadang dia main gimana? ada flute ada flute-nya ada cello iya cello stringnya oke iya pokoknya banyak lah ini dicetak dan disebarkan oleh The Majors desain oleh Obscura Auditis material albumnya juga direkamnya pisah-pisah gitu banyak banget ini band Bandung ini keren banget kalau buat kalian yang suka ini ininya ini ya? ini juga foto ditempel ini adalah kita lihat The Majors Rooftop Sound Hello to Brook Obscura yang tadi Auditis itu apa? itu apa lagi? ini CD-nya ini dibungkus pakai kertas obat apa? plastik obatnya tapi emang kayak gitu? iya emang kayak gini terus ada dan ininya bener kayak gini? iya di tulis gini iya jadi dibikinnya seolah udah tua banget nih nah ini juga liriknya nih ini ngingetin saya kayak lirik oh iya 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 ini kertasnya tuh kayak kertas kertas tua gitu ya apa sih ini? ya kertas ya itu kayak kertas pos maksudnya kertas pos gitu itu ada beberapa kayak lukisan-lukisan yang apa ya? artwork artwork yang tempel ini juga ada foto tokoh yang di yang di persembahkan warnanya terus ada di sini ada fotografin ini juga ada ya? ya pokoknya gitu lah install tulisannya dibikin kayak ketikan mesintik ya iya jadi emang album ini bentuknya suasananya adalah berkisar di tahun tahun 65 ya? mungkin sekitar 65 mungkin sekitar 65 sekitar era-era politik pada jaman itu apalagi dia dapet-apalagi? udah? itu apa? disini sorry nah ini foto-foto gitu oh iya ini kalo aslinya ini masih ketutup kayak kesegel gitu ya? masih kesegel nice setelah kita tadi mengulas soal bentuk covernya yang keren dan vintage dan original apa sih sebutannya? authentic authentic kita sekarang bakal nge-release ngebahas tentang isinya yang gak kalah authentic dan original original dan keren fakta menarik dari yang belum tau apa din? coba jadi fakta yang menarik dari album ini adalah album ini hanya berisi satu track iya jadi meskipun ada total 14 lagu dalam dalam album ini tapi di dalam album ini dijadiin satu track jadi gak bisa mana didapetin di gak bisa di download per lagu itu jadi kalo misalnya masukin CD itu hanya ada satu track dan kita gak bisa ganti lagu ganti lagu gak bisa gitu kecuali di reverse di forward di forward gitu album ini judulnya kan Rukmana Riperto ini menceritakan tentang perjalanan seorang mahasiswa bukan mahasiswa apa dia? anak muda atau seseorang bernama Rukmana entah berapa umurnya gak tau dan apa propensinya album ini banyak menyinggung tentang masa-masa politik di tahun mungkin kalo gak salah 1965 ya pokoknya tahun 1965 lumayan sih karena kalo gue liat itunya sih 1965 berarti ya masa-masa pencurin aktifis gitu ya gitu masa-masa itu masa-masa itu masa-masa itu jadi si Rukmana ini diceritain dari subuh subuh hari gitu sampai dia dari dia bangun ya dia dari track pertama track kedua sampai dia melakukan aktivitas nah di sampai di lagu terakhir itu dia sampai waktunya tidur malam tidur malam jadi beneran menceritakan tentang kesahariannya dia apa yang kejadian bukan kesaharian ya apa yang terjadi pada hari itu pada hari itu dan kalo kalian memutar lagu ini kan memutar CD ini dan setelah lagunya habis terus kalian putar lagi dari awal itu tuh nyambung tracknya jadi kayak gak ada jeda gitu padahal beneran gak akan ada jeda gitu? pasti sih kalo visi player kalian berhenti dulu kan biasanya tergantung dengan oh iya sih kalo misalnya misalnya di apa loop gitu kalo di loop kayaknya dia gak akan stop meskipun disini tuh ditulisnya tuh ada beberapa studio kan mereka yang ramai terpisah-pisah iya ya dan mungkin tahun ini juga berapa bulan kan ini pekerjaannya lama banget kan si album ini iya lama banget kan jadi kalo kalian yang belum tau 3 Pagi ini adalah finalist dari L.A.L.I.Kini Fest tahun kita lupa tahunnya kayaknya gue gak tau sih setahun sama cuts atau sama siapa yang angkatan angkatan pertama kan gak salah ya awal-awal ya gak tau gue angkatan pertama terkitu gue lah kayak gitu L.A.L.I.Kini Fest yang mungkin anak-anak sekarang gak tau ada L.A.L.I.Kini Fest kalian juga dulu ini ya pasti gak tau dulu ada Jingle Indomie Festival ya iya Indomie itu dipandingin di nasional loh gue nunggu banget ada band yang bagus tapi gue lupa namanya dari SMA kan ini antar SMA antar SMA kompetisi keren terus di album ini tuh yang sama sih kayak bandnya jadi nuansanya nuansa Sunda gitu jadi dibalut sama 3 gitar yang bermain dengan petikan-petikan Sunda mungkin itu ada ada kayak tring deng gitu-gitunya ya etnik-etnik gitu etniknya dibalut dengan string jadi ada cello ada viola ya pokoknya mereka tampilnya lumayan ribet karena bawa kursi banyak di panggung terus dan yang gue gue pernah nonton biasanya kursinya tuh seenak-enaknya panitia aja maksudnya kursinya gak bagus gitu beda-beda ya ada senderannya ada yang enggak jadi kan kadang-kadang kursi pesta yang itu loh kursi pesta yang biru yang citos-citos gitu jadi kayak emang ya butuh panggung yang besar sih buat ngunang mereka ya gak sih? lumayan sih lumayan ada beberapa juga lagu yang misalnya kayak yes we were lost in our hometown itu cuma liriknya cuma itu doang yes we were lost in our hometown udah itu doang liriknya itu doang satu doang bisa nanti langsung nyambuk ke tapi ini tuh kayak transisi lagu yang keren banget tau kayak ini nyambuk ini keren banget lagu ini terus Hufken tuh masa-masa sebelum berakhir ya Hufken ini artinya apa ya? ini kayaknya bahasa kalau kalau bahasa Sunda ya Hufken nggak nggak ada U-nya Hufken maksudnya kayaknya bahasa itu deh kayaknya Belanda atau kayaknya Belanda nggak tau lah Hufken Hufken kalau direkomendasiin satu-satu kayaknya harus diceritain deh jadi kalau di lagu track kedua tuh judulnya Erika nah itu tuh yang nyanyi adalah lupa lagi namanya siapa ya dia tuh mantan vokalisnya nada fiksi oh iya tau-tau nada fiksi nada fiksi udah bubar ada visnya udah bubar tinggal sih cewek soalnya kayak di Cranberries kayak itu apa sih? siapa nama vokalis Cranberries dah? Colores Dorian oh iya oh iya tau-tau ya itu soalnya kayak Cranberries kalian harus denger itu keren banget terus di lagu di lagu alang-alang itu yang nyanyi track pertama tuh yang nyanyi Suryapalo Suryapalo Ade Palo Ade Palo dari Sore kalau Suryapalo lebih beda nyanyinya sorry dia sudah kenal message keren kayak anak band juga tau terus si Pasir itu tuh yang nyanyi Holil Holil ya udah sih makanya dikerjakan lama pasti kayak ada kolaborasi kolaborasi dan sebagainya gitu ya terus lagu lagu tertidur tuh yang di akhir tuh cuman liriknya kan cuman satu kalimat terus yang selanjutnya tuh ada bahasa mungkin ini bahasa apa ya ini? ini gak ada artinya tau orang search di Google Translate gak tau apa Google Translate apa ini bahasa kuno ya? gak tau sih tapi gak ada di waktu sempet search di Google Translate gak ada tapi katanya ini tuh artinya sama aja kayak yang depan kayak kutertidur sendiri namun kini mungkin iya dan ini emang kalo kalian denger lagu ini kalian akan kayak capek gitu kayak habis kerja berat padahal engga terus kalian akhirnya emang ngantuk dan tertidur tapi lagu itu berapa menit? cuma sedikit doang kayak oh ini tertidur yang nyanyiin ini Aji Gergaji oh iya tau tau The Milo dia main gitar juga The Milo udah gak ada juga ya sekarang itu kemana ya The Milo jadi es kepal The Milo wadah jadi memang album ini penuh dengan kolaborasi ya penuh kolaborasi terus karena emang kayaknya ini pengen dijadiin satu jurnal gitu loh album ini jadi bukan album yang karena sesuatu yang mereka pentaskan terus di dikumpulkan dalam satu CD tapi ini tuh sebuah kayak sebuah kayak buku kayak jadi sebuah perjalanan sebuah repertoire kan sebuah repertoire 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 mungkin konsepnya sama kayak Melancholic Beach yang Johnny dan Susi iya benar benar kan itu nyambung terus tuh iya benar kayak Melancholic Beach kayak gitu kan jadi satu benang merah satu benang merah judis tapi kalo Melancholic Beach itu disambungnya dengan ee apa monolog iya kan iya sebelum lagu ya sebelum lagu jadi antara lagu tuh si ee siapa vokalisnya gue lupasin namanya kayak itu aduh namanya siapa ya namanya bagus kok bener bener namanya aneh bagus gitu Uru Goran ah Goran Goran Fira Rasat apa ya nah itu U Goran nah itu tuh dia apa monolog mungkin kayak gitu nah ini ee ini tuh sebenernya musiknya tuh beberapa musiknya tuh ada yang dark banget iya iya ada yang mungkin karena memang memang mengadopsi suasana suasana kebutuhan cerita lah terus di jadi ada satu lagu judulnya tuh birthday birthday ya kalau gak salah ya ini lagunya birthday ini tuh sebenernya lagunya serem banget tau jadi kayak happy birthday tapi kayak ya kamu semakin dekat dengan kematian gitu oh iya nah ini tuh pernah dibawain sama Sigmund itu anjir emang cocok banget kalau sama Sigmund cocok banget iya cocok banget oke nah itu dia nah itu dia emang dark ya emang dark banget tapi itu kenyataan kan emang birthday tuh mendekati kita pada kematian sebenernya jadi perayaan ulang tahun tuh berarti perayaan menuju kematian makanya saya tidak pernah merayakan ya saya juga kadang-kadang lupa lah kapan di line juga cuma di facebook yang ingat ulang tahun apalagi lagu yang lu ini nah kalau yang diulang yang ini banget tuh favorit pribadi tuh judulnya Vertebrate Song The Maslow Vertebrate gak tau sih maknanya apa ya tapi lagu ini tuh emang kayaknya cocok kayaknya dark banget si Vertebrate tuh kan berarti Vertebrata? Vertebrata, tulang belakang Tulang belakang Jadi ngomongin tentang kemanusiaan Feeding, breeding, protecting Wah itu keren sih Ini dark banget, dan kayaknya ini cocok dibawain lunar-lunar kayaknya Nah, coba ya lunar-lunar coba cover lagu 3 pagi Oh pernah dibawain sama, pernah di cover sama Danila Wah itu yang dapet-dapet Gila Tangan hampa kaki telanjang ya paling single utamanya Single pertama adalah tangan hampa kaki telanjang Terus alang-alang, udah Kalau kalian mau dengerin Dan harusnya di dengerin full satu lagu Full sealbum Kalau lu cerita kayak gitu, ini kayak gitu dong Lebar Yes, gitu Oke Dan Album ini bisa dinikmati Kayaknya cuma di Youtube ya, di Spotify gak ada Karena mungkin belum ada publishernya Dan mereka juga kayaknya emang Mungkin kesulitan kalau satu-satu Gimana ya Gatau sih, mereka juga gak mau ngurusin itu Di Spotify Terus Album ini Ya itu tadi, album ini susah banget didapetin Kalau kalian nemu penjualnya Silahkan DM kami di at Daily Geeks Media Iya Karena punya saya itu tadi, abis kebanjiran Abis kebanjiran Ya udahlah Mudah-mudahan Jadi Judul clickbait hari ini adalah Kami men-challenge Lunar-Lunar untuk meng-cover lagu Vertebrate song Vertebrate song Vertebrate song The Maslow The Maslow Itulah dia Album Favorit saya sepanjang masa Sepanjang masa Gokil Mudah-mudahan tidak bergeser Karena Kan beberapa tahun lagi siapa tau muncul lagi album yang lebih keren Dengan konsep-konsep yang lebih baik Kayaknya ini album Kalian gak usah takut Kalian kan album ini Album etnik Sunda ya Kalian gak usah takut Karena gue juga bukan orang Sunda Tapi Ini emang gila banget sumpah Ini keren banget Dengerin Paling enak didengerin tuh Pas kapan? Pulang kampus gitu Terus Lampu kuasa belum dinyalain Masih gelap-gelap Siang hari gitu Bukan gelap malem Kalo keselamatan tuh gak enak Gila besore gitu Sambil tiduran Wah enak Tapi harus sampe abis Harus ya Ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di follow Instagram kami Di Daily Geeks Media Dan jangan lupa Datang ke The Howe The Howe The Howe The Howe Oh ya kita udah gak ngikutin Kayak gitu-gitu lah Jarang ngikutin musik-musik yang baru Jadi Tolong bantu kami Dengan cara Pulis di bawah Kalo kalian pengen Jadi karena kita juga udah jarang banget Beli album baru Karena biasanya Kalo beli album baru Kalo lagi nonton musik Di Geeks ya Di tempat-tempat Di tempat Di tempatnya tuh ada Nah sekarang tuh udah jarang Jadi kalo kalian ada rekomendasi yang Kayaknya urgent banget nih Buat di review Dan kayaknya bakal keren banget Gue bakal Gosein Eh Go shop Kesana Atau gak nyempatin diri Buat Beli albumnya kesana Gitu Karena nanti kita gak udah Lama gak Iya sih Gitu aja sih Tolong di Kasih tau Untuk pengetahuan kami juga Supaya lebih luas ya Luas Anak-anak Bandung kan banyak juga ini Bisa betul kalian ada di Bandung Dan ingin Bergabung bersama Ya Gerti Emangnya Terima kasih Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalain loncengnya Tengah 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 Terima kasih.